Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun berhasil mengungkap pelaku kejahatan perampokan di atas kapal yang sering terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Perwira pelaksana Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Mayor Laut P. Panjaitan mengatakan terhadap lima orang pelaku ini sebelumnya dilakukan penjebutan saat mereka terdampar di perairan Malaysia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun berhasil menyingkap kasus perampokan kapal yang sering terjadi di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Petugas keamanan laut berhasil menangkap anggota kelompok jangkung yang beraksi sejak tahun 2000. Dalam keterangan pers yang dilakukan di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau pada Rabu 1 November, Perwira pelaksana Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Mayor Laut P. Panjaitan mengatakan pengungkapan kasus berawal pada Senin 30 Oktober saat petugas menjemput lima nelayan yang terdampar di perbatasan Johor, Malaysia. Namun saat unit Intel Lanal mengakses data-data nelayan tersebut, tiga orang di antaranya terdeteksi sebagai pemain lama perampokan kapal yang sudah melakukan 10 aksi kejahatan di tahun ini. Yang bersangkutan bersama kelompoknya telah melakukan aksi perompakan sebanyak 10 kali dengan 10 kapal yang berbeda. Formasinya tidak tetap, bisa saling silang berganti di antara satu kelompok maupun kelompok yang lain, serta mereka juga bisa berganti ketua maupun kelompok yang lain di saat melakukan aksi-aksi yang berbeda. Saat ini masih banyak kelompok lain, kelompok-kelompok lain yang masih aktif melakukan perompakan, baik itu di Selat Malaka, Selat Singapur, dan lain-lain dari Padawini. Kelompok jangkung ini selalu berpindah-pindah tempat dan mengajak warga lokal untuk ikut dalam melancarkan aksinya agar memudahkan dalam mencari tempat untuk persembunyian. Dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Tim Kantor Berita Antara, mewartakan.